Karena Yesus hanya manusia saja, maka dia dibangkitkan oleh ala Bapak. Oh Kristen menyembah manusia, penyembah manusia, penyembah berhalalah orang Kristen. Saya teringat deh, Jul. Tapi melalui peristiwa kebangkitan Yesus dari antara orang mati, ala Bapak memproklamirkan atau membuktikan kepada orang banyak bahwa sesungguhnya Yesus itu adalah Tuhan dan... Sampai lebaran, kayak gitu juga terus gak dapat-dapat. Yesus manusia, Kristen menyembah manusia, Kristen menyembah berhalalah. Sahabat Iwan Vilah, aneh sekali video yang ditampilkan oleh pendeta MYM ini. Jadi begitu diklik, itu munculnya dia langsung marah-marah. Entah kenapa dia ini marah-marah ya, sahabat Iwan Vilah. Oh iya, kita masih belum buka salam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Rahasia Alif Channel. Channel yang membahas tentang kelucuan-kelucuan yang ditimbulkan oleh RT16. Alhamdulillah, Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Allah lah satu-satunya Tuhan. Tuhan yang tidak ada fotonya, satu-satunya Tuhan yang tidak ada patungnya. Lalu bagaimana kalau Tuhan itu ada patungnya, ya maka penyembahnya ini kebingungan tentang ketika Tuhan itu bangkit, siapa yang membangkitkan? Narasi saya menjadi tidak nyambung ya, sahabat. Tetapi tidak apa-apalah ya. Di sana gunung, di sini gunung. Pendeta bingung, jemaatnya bingung. Yang penting kita umat muslim bisa tertawa. Sahabat Tuhan Villa, di dalam video ini, pendeta MYM itu tiba-tiba marah-marah. Dan ini mungkin adalah efek pembahasan yang saat ini paling sering dibahas dan yang sedang viral-viralnya oleh para pendeta yaitu tentang Yesus adalah manusia. Seperti yang saya sampaikan di video saya sebelumnya, bahwa pembahasan tentang Yesus adalah Tuhan itu tidak pernah ada dalilnya. Ya, sahabat Tuhan Villa, boleh dicek dulu. Video saya yang kemarin itu saya sampaikan bahwa kalau seandainya mereka membahas Yesus itu adalah Tuhan, maka diperlukan asumsi. Tetapi ketika dibahas Yesus sebagai manusia, nah itu baru ada dalilnya. Dan sepertinya pendeta pada saat sekarang ini lebih asik atau lebih santai ketika membahas Yesus yang adalah manusia daripada membahas Yesus yang adalah Tuhan. Karena banyak sekali dalil yang menunjang bahwa Yesus itu adalah manusia. Itulah mungkin sebabnya yang membuat pendeta MYM ini begitu marah. Termasuk ketika Yesus itu bangkit dari kematian. Nah, masalah bangkitnya ini itu adalah bangkit sendiri atau dibangkitkan? Mari kita simak apa yang disampaikan oleh pendeta MYM, Muri Wali Yanto Matalu. Kita lihat beberapa bagian Alkitab sekarang ya. Biar kita tidak jadi bodoh ya. Dan mengatakan, Oh Yesus hanya manusia saja. Karena Yesus hanya manusia saja. Itu kadang-kadang cara mereka bicara mengolok-olok, mengejek-ejek begitu ya. Karena Yesus hanya manusia saja. Maka dia dibangkitkan oleh Allah Bapak. Oh Kristen menyembah manusia. Penyembah manusia. Penyembah berhalalah orang Kristen. Dan itulah kalau mereka berdebat, mengejek-ejek ya. Padahal mereka goblok luar biasa. Mau bagaimana lagi kan? Bodoh luar biasa. Karena tidak membaca Alkitab secara keseluruhan, Saudara. Nah, mari kita melihat sekarang apa yang dikatakan Alkitab. Kalau Saudara memperhatikan, Di dalam kisah para Rasul, Pasal 2 ayat 24 tadi, Saya sudah baca tadi ya. Di sana dikatakan, Allah membangkitkan Yesus ya. Allah membangkitkan di dia. Tapi jangan lupa, Alkitab juga berbicara tentang Yesus itu bangkit sendiri. Di dalam firman Tuhan yang sudah dibacakan tadi, sebelum saya berkotbah, Misalnya Lukas 24 ayat yang ke-6 ya. Lukas 24 ayat yang ke-6. Dikatakan di sana, Ia tidak ada di sini. Itu malaikat ya. Yang ada di kuburan. Yang sudah terbuka, Yang sudah kosong. Malaikat berkata, Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu, Ketika ia masih di Galilea. Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Berarti Yesus bangkit. Bangkit sendiri. Tidak ada istilah dibangkitkan di sini. Tapi ia telah bangkit. Nah, Bagian-bagian Alkitab lain yang mengatakan bahawa Yesus bangkit itu, Saudara bisa baca di dalam misalnya Lukas 18 ayat 3, 3, 1 Thessalonica 4 ayat 14, 2 Timotius 2 ayat 8, 1 Petrus 1 ayat 3, Wahyu 1 ayat 5. Ya, dan masih ada bagian-bagian yang lain. Bahwa Yesus itu bangkit. Tidak dikatakan dibangkitkan, tapi bangkit. Berarti Yesus bangkit sendiri. Berarti Yesus bangkit sendiri. Karena karya kebangkitan Allah Bapak terjadi melalui Sang Firman. Maka Firman itu di dalam natur manusianya bangkit sendiri. Tidak masuk akal. Entah normal, entah tidak. Perlu dipertanyakan itu. Jadi jelas ya, apa yang disampaikan oleh pendeta Moriwaliyanto Matalu ini adalah tentang kebangkitan Yesus setelah mati 3 hari. Jadi dalam kondisi kemanusiaannya Yesus itu bangkit 3 hari. Dan pendeta Moriwaliyanto menegaskan Yesus itu bangkit dengan sendirinya, bukan dibangkitkan. Mungkin ada yang menuduh bahwa Yesus itu ketika bangkit, itu bangkitnya adalah dibangkitkan oleh oknum yang lain. Atau oleh entitas yang lain. Dan pendeta Moriwaliyanto ini marah-marah tidak terima dengan pernyataan itu. Mungkin saja begitu gitu ya. Tetapi saya tidak tahu yang menuduh itu dari pihak muslim atau dari tokoh Kristen yang lain. Ya, karena memang pendeta Moriwaliyanto ini memang kayaknya emosionalnya itu tidak stabil dan labil. Dari video ini saya juga ingin berpesan kepada pendeta Moriwaliyanto Matalu. Harap ingat umur, ingat batu ginjalnya nanti kumat. Kalau sudah kumat nanti menjadi batu giyok. Karena kemarin tetangga saya juga begitu. Dia marah-marah karena ayamnya hilang. Setelah tiga hari dicari-dicari, eh ternyata ayamnya pindah alam sahabat. Oke lah sahabat, tetapi yang namanya oten itu bukan oten namanya kalau tidak kontradiksi. Karena di sini ada juga pendeta lain yaitu pendeta Esrasoru yang menyatakan bahwa Yesus itu bangkitnya karena dibangkitkan. Nah kebangkitannya ini juga ada dalilnya. Pendeta Moriwaliyanto tadi juga menyampaikan ada banyak dalil. Kalau tidak salah ada tiga dalil yang menyatakan bahwa Yesus itu bangkit dengan sendirinya. Bahkan itu saya buat berulang ya supaya semakin terasa penegasan Moriwaliyanto itu. Kalau dia itu menyatakan bahwa Yesus bangkit dengan sendirinya. Nah pendeta Esrasoru mengatakan sebaliknya bahwa Yesus itu dibangkitkan. Dan itu juga ada dalilnya. Nah itulah uniknya kitabnya oten ini ya. Jadi kitabnya oten itu perang dengan sendirinya gitu ya. Mari kita dengarkan apa yang disampaikan oleh pendeta Esrasoru. Dan yang kedua dengan kebangkitan Yesus dari antara orang mati. Sekarang saya tunjukkan ya. Ini kan ayatnya tadi ya. Sekarang lihat. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah. Maksudnya Allah apa? Dibangkitkan Allah. Berarti ada kebangkitan. Dan tentang hal ini, kami semua adalah saksi. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti. Jadi tadi saya bilang ya. Ada berkaitan dengan orang yaitu seluruh kaum Israel. Berkaitan dengan kebangkitan Yesus karena dia dibangkitkan oleh Allah. Seluruh Israel harus tahu dengan pasti. Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan. Dan Kristus. Itu konteksnya. Sekarang lihat rumah pasapabelas tadi. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali. Ini kan kebangkitan. Supaya ia menjadi Tuhan. Supaya ia menjadi Tuhan. Ada hubungan dengan orang? Ada. Baik atas orang mati maupun atas orang hidup. Jadi lihatlah bahwa dalam dua ayat yang ditanyakan ini. Ada. Pertama berkaitan dengan kebangkitan Yesus. Seluruh Israel harus tahu. Kalau begitu maka sebenarnya kita mengartikan ayat ini bagaimana? Arti dari ayat ini adalah bahwa melalui peristiwa kebangkitan Yesus yang dikerjakan oleh Allah Bapak itu yang dikerjakan oleh Allah Bapak itu Allah Bapak ingin menyatakan kepada seluruh kaum Israel bahwa sesungguhnya Yesus yang mereka salibkan itu adalah Tuhan. Adalah Kristus. Bagi semua orang. Baik orang hidup maupun orang mati. Jadi Yesus itu memang Tuhan. Yesus itu memang Kristus. Tapi ketuhanan dan kekristusannya itu tidak diakui oleh begitu banyak orang. Tapi melalui peristiwa kebangkitan Yesus dari antara orang mati Allah Bapak memproklamirkan atau membuktikan kepada orang banyak bahwa sesungguhnya Yesus itu adalah Tuhan dan Kristus bagi semua orang. Baik orang hidup maupun orang mati. Gara-gara Mimi Perry didemit dibuli. Nah jadi nyata ya perbedaannya dan kesteruan bahwa di dalam Bibel itu banyak sekali kontradiksi. Pendeta Esrasoro ini barusan mengatakan bahwa Yesus itu dibangkitkan agar dia menjadi Tuhan. Dan Pendeta Esrasoro juga mengatakan di akhir videonya barusan kalau itu adalah perbuatan Allah Bapak. Jadi secara eksklusif Pendeta Esrasoro mengatakan kalau Yesus itu bangkit karena dibangkitkan. Dan itu juga ada galilnya. Ya beginilah. Jadi kalau masih kebingungan antara bangkit dan tidak bangkit Yesus sebagai manusianya itu tadi. Nah ini seru ya. Belum lagi nanti kalau ada pertanyaan ketika Yesus sesudah bangkit itu apakah dia sudah menjadi Tuhan atau masih dalam tubuh kemanusiaan atau masih memiliki tubuh manusia atau memiliki tubuh Tuhan. Nah itu pernyataan yang makin panjang lagi. Jadi kalau seandainya Yesus ini dijadikan Tuhan itu pernyataannya, pertanyaan yang timbul kemudian itu akan menjadi banyak. Sekarang Pendeta mulai membicarakan tentang kemanusiaannya Yesus. Nah ketika Yesus itu sebagai manusia maka pertanyaannya juga semakin banyak. Seperti video yang kemarin yang saya unggah tentang si Esrasoro juga dimana dia mengatakan bahwa sebagai manusia Yesus juga manusia normal. Dia juga memiliki birahi. Dia juga memiliki hasrat seksual katanya begitu. Astagfirullahaladzim sampai sebegitunya ya. Tapi ya itulah tontonan yang perlu saya sampaikan kepada sahabat Iwan Vila supaya Anda berpikir gitu. Supaya Anda juga ikut bingung. Kalau Anda bingung berarti Anda menggunakan akal Anda untuk berpikir. Ciri-cirinya orang berpikir itu kalau dia sudah bingung. Dia berarti sedang menggunakan otaknya. Kok begini? Kok begitu? Nah itu tanda-tandanya orang menggunakan otaknya. Berarti dia berpikir. Kalau orang tidak berpikir, mau orang ngomong apa saja kita terima. Nah misalkan 7 tambah 4 dijawabnya 15 gitu kan. Akhirnya si Bunda Maria katanya si pendeta kemarin mengatakan gundulmu sampai seperti itu. Nah kalau ada pernyataan 7 ditambah 4 jawabnya 15. Dan kita percaya saja berarti kita tidak berpikir. Kalau kita berpikir, kita pasti bingung kok 7 tambah 4 menjadi 15 ya. Nah itu berarti kita sedang menggunakan otak kita. Nah begitulah sahabatuan filah kebingungan-kebingungan yang ada di mereka. Semoga video ini dijangkau oleh orang-orang yang sudah mulai mendapatkan hidayah. Lalu kemudian menjemput hidayah dengan mengucapkan Ashadu Allah ilaha illallah wa ashadu anna muhammad rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.